Mengaum Raungan naga menembus langit, mata Ling Xiao bersinar dengan cahaya kemasan saat dia memancarkan aura naga yang kuat. Ki langit dan bumi yang tak berujung melonjak saat dia meninju. Seekor naga emas keluar dari tinjunya, memancarkan gelombang energi yang besar. Keahlian rahasia naga leluhur telah dilepaskan sepenuhnya. Seolah-olah serigala itu bisa merasakan aura naga dari Ling Xiao. Meskipun Ling Xiao tampak sangat kecil, aura naga yang dipancarkannya seperti naga sejati kuno yang menekan dunia. Aura yang dipancarkannya membuat serigala itu gemetar ketakutan. Lagi pula, selain beberapa binatang mitologi kuno yang dapat bersaing dengan naga sejati, garis keturunan sebagian besar binatang memiliki rasa hormat dan takut terhadap naga sejati. Lagi pula, ras naga sejati pernah menaklukkan suatu era dan menjadi salah satu penguasa tertinggi di era mitologi kuno. Serigala itu tidak terkejut. Oleh karena itu, setelah terintimidasi oleh aura naga, kekuatan serangannya secara alami melemah. Ledakan Setelah terkena serangan armor naga ilahi berwarna emas, tubuh serigala raksasa itu bersinar dengan cahaya kemasan. Sisik yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap. Jejak tinju itu mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Jejak itu langsung membuat serigala raksasa itu terbang ratusan kaki jauhnya, menghantam tanah dengan keras. Meski belum mati, ia sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Serigala emas berlapis baja raksasa mendarat tepat di samping Deng Yalin, menciptakan kawah besar dan membuatnya ketakutan. Namun, melihat keadaan serigala itu, mata Deng Yalin berubah. Dia segera mengangkat pedang panjang di tangannya, menggertakkan giginya, dan bergegas maju untuk memenggal kepala serigala itu. Bajingan, apa yang coba kamu lakukan? Deng Tian De terkejut. Itu adalah binatang tingkat enam. Jika ia memiliki sedikit perlawanan, ia bisa menelan Deng Yalin dalam satu gigitan. Namun, serigala raksasa berbaju emas yang dirobohkan oleh pukulan Ling Xiao jelas tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Sedikit kemarahan muncul di matanya sebelum kehilangan kilaunya. Di sisi lain, Deng Yalin mengeluarkan pil monster emas seukuran kepalan tangan dari tubuh serigala emas raksasa. Dia sangat bersemangat. Ini adalah pil iblis dari binatang tingkat enam. Itu benar-benar harta karun yang langka. Orang suci itu perkasa, orang suci itu tak terkalahkan, orang suci dapat menghancurkan segalanya. Orang suci ditakdirkan untuk menjadi makhluk tertinggi dan mendominasi dunia. Deng Yalin mengikuti murid-murid lainnya dan berteriak lebih keras. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Tentu saja, mengikuti Sein akan memberinya banyak manfaat. Biasanya, dia bahkan tidak berani memikirkan harta karun alam ini. Namun, sekarang, semuanya benar-benar muncul di depan matanya. Banyak mata murid sekte umur panjang dipenuhi dengan fanatisme dan pemujaan. Putra suci mereka benar-benar terlalu kuat. Dia membunuh monster tingkat lima dengan satu pukulan dan bahkan monster tingkat enam dengan satu pukulan. Sementara itu, putra suci sudah menuju ke arah Raja Serigala bersirah emas. Apa yang sedang dilakukan putra suci? Apakah dia akan membunuh Raja Serigala? Itulah Raja Serigala, yang sebanding dengan puncak tingkat surga. Kidan darah tubuh fisiknya dapat menghancurkan puncak gunung, dan sangat kuat. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, gelombang kejut dari pertempuran besar antara Raja Serigala dan Raja Kera membuat mereka merasa sangat khawatir. Para murid, dengarkan baik-baik. Putra suci sudah pergi untuk membunuh Raja Serigala. Setelah Raja Serigala mati, Serigala emas raksasa berlapis baja ini mungkin akan kabur. Bunuh mereka semua, setengah dari inti Yao yang kamu peroleh akan disimpan, dan setengahnya lagi akan menjadi milikmu. Mata Namong Xuan berbinar saat dia menebak pikiran Ling Xiao. Dia mengambil kesempatan untuk meningkatkan moral pasukannya. Iya, banyak murid yang bersemangat. Jika inti Yao ini dimurnikan menjadi ramuan dan dikonsumsi, pasti akan meningkatkan kultivasi mereka secara signifikan. Ini terkait dengan kultivasi mereka sendiri, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi, dia sudah sekuat itu. Pakaian Namong King lebih putih dari salju, dan pedangnya sangat indah. Pedangnya menembus mata Serigala raksasa, dan dia mendarat di tanah seperti peri. Dia menatap punggung Ling Xiao dan mendesah pelan. Dulu, pemuda yang mengintipnya saat mandi dikejar-kejar ke seluruh pegunungan dan dataran olehnya. Sekarang, dia telah menjadi gunung besar bagi sekte panjang umur, melindungi mereka dari angin dan hujan. Cahayanya tak terbatas, keanggunannya tak tertandingi, ia bertarung melawan langit dan bumi, dan ia tersenyum bangga pada para pahlawan. Ia menekan para jenius dan membunuh Raja Iblis. Ia menjadi agak asing bagi Namong King. Tak peduli apapun, sekalipun aku tak mampu mengejar jejakmu, aku tak rela menjadi bebanmu. Namong King tiba-tiba tersenyum. Wajahnya yang tak tertandingi berseri-seri seperti seratus bunga yang mekar, menyebabkan mata para murid laki-laki sekte panjang umur di sekitarnya terbelalak. Mengaum. Saat dia teralihkan, serigala emas berlapis baja raksasa menemukan kesempatan dan mencakar dadanya. Mata Namong King berkilat penuh niat membunuh. Pedang panjang di tangannya menebas langit, dan langsung menghalangi serigala emas raksasa berlapis baja. Kemudian, pedang di sekelilingnya melesat ke langit, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, menembus mata serigala emas raksasa berlapis baja dengan kecepatan kilat, membunuhnya. Murid laki-laki itu sudah basah oleh keringat dingin. Jika bukan karena Namong King, perutnya pasti sudah teriris hari ini. Terima kasih, kakak senior, terima kasih, kakak senior. Murid laki-laki itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan terganggu, bekerja keraslah untuk membunuh musuh. Namong King tersenyum hangat, lalu berbalik sambil memegang pedangnya. Sosoknya tampak halus bagaikan hantu, dan dia menyerang serigala emas raksasa. Murid laki-laki itu mengucap matanya dengan keras, berbalik, dan menyerbu ke arah serigala emas raksasa berlapis baja. Serigala emas berlapis baja raksasa sialan, coba lihat apa aku tidak membunuhmu. Gemuruh. Pertarungan semakin sengit, serigala emas raksasa yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, dan murid-murid sekte umur panjang mulai terluka. Ling Xiao tiba di depan serigala berlapis emas raksasa. Raja Kera, serahkan padaku. Pergilah dan bantai keturunannya. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh, matanya bersinar tajam. Mengaum. Meskipun Raja Kera sedikit enggan, ia tetap menikmati pertempuran itu. Namun, Ling Xiao datang, dan Raja Kera tidak menentang keinginan Ling Xiao. Ia berbalik dan menyerang serigala raksasa berlapis emas. Mengaum. Serigala emas raksasa itu mengerti kata-kata Ling Xiao. Matanya yang dingin bersinar dengan niat membunuh, dan cakar emasnya menghantam punggung Raja Kera. Lawanmu adalah aku. Sosok Ling Xiao melesat, dan dia menangkis serangan serigala emas raksasa. Pada saat yang sama, dia melancarkan pukulan. Darah emasnya mendidih, dan jejak tinjunya mengandung kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Wah. Setelah Ling Xiao dan serigala emas berlapis baja raksasa bertarung, mereka berdua mundur pada saat yang sama. Ling Xiao mengusap lengannya yang mati rasa, dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat. Serigala emas raksasa ini adalah lawan yang sangat baik. Keterampilan rahasia naga leluhur milik Ling Xiao telah membuka potensi tubuh fisiknya. Namun, selain binatang buas yang kuat, hampir tidak ada manusia yang dapat bertarung dengan Ling Xiao dalam hal kekuatan fisik. Oleh karena itu, serigala emas raksasa ini adalah target terbaik. Terutama sisik emas yang memiliki kekuatan pertahanan yang tak tertandingi. Ada runesamar yang tertinggal di sana, dan memancarkan cahaya kemasan. Itu adalah kemampuan bawaan serigala emas raksasa. Mata serigala emas raksasa berlapis baja itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Manusia kecil di depannya memiliki tubuh fisik yang luar biasa kuat. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawannya. Mengaum. Tanpa basa-basi lagi, serigala emas raksasa berlapis baja menerkam ke arah Ling Xiao. Meskipun tidak bisa terbang, serigala emas raksasa berlapis baja dapat melompat lebih dari seratus kaki. Aura iblis melonjak dari tubuhnya, dan gunung-gunung di bawah kakinya hancur. Pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi runtuh, dan batu-batu beterbangan di mana-mana. 342. Ayo lakukan. Ling Xiao berteriak. Ki darah mengalir deras dari tubuhnya dan teknik rahasia naga leluhur meledak. Dia mengepalkan tinjunya dan seekor naga emas melingkari tubuhnya. Dia berjalan di kehampaan dan menyerang raja serigala. Gemuruh. Langit berguncang hebat. Raja serigala dan manusia, satu besar dan satu kecil, benar-benar mulai bertabrakan dengan dahsyat hanya dengan kekuatan daging mereka. Darah dan Ki yang mengerikan menyapu ke segala arah, mengejutkan semua orang. Apakah orang suci itu manusia atau raja iblis? Kekuatan tubuh fisiknya terlalu mengerikan. Bahkan Raja Kera pun tidak dapat mengalahkan Raja Serigala. Orang suci setara dengannya. Sungguh mengerikan. Sekalipun kau mengatakan bahwa orang suci dapat membunuh ahli alam mulia, aku akan mempercayainya. Benar sekali. Sang Santo tidak terkalahkan. Petik 2. Petik 2. Banyak murid sekte Changsen yang bersemangat. Lagi pula, mereka telah mendengar banyak legenda tentang Ling Xiao. Menekan turunnya ular surgawi dan membunuh Raja Harimau. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang semenarik pemandangan di hadapan mereka. Dengan kekuatan fisik manusia yang lemah, ia dapat bertarung dengan Raja Serigala dalam baju zirah emas dan tidak akan dirugikan. Angin surgawi yang bergejolak menyapu langit dan melukai orang-orang dari jauh. Ini bukan lagi kekuatan manusia. Ini adalah binatang buas dalam bentuk manusia. Pertarungan antara Ling Xiao dan Raja Serigala telah membakar semangat juang para pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bergegas menuju Serigala Emas Raksasa berlapis baja, dan dengan tambahan Raja Kera berlengan panjang, Serigala Emas Raksasa itu dikalahkan sepenuhnya. Darah segar mewarnai tanah menjadi merah. Gemuruh. Kekosongan bergetar hebat. Ling Xiao dan Raja Serigala terus beradu. Keduanya tampak bertarung habis-habisan. Mereka tidak menggunakan teknik apapun, hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk saling membunuh. Setiap kali mereka bertabrakan, mereka akan terpental, lalu mereka akan kembali menyerang dan bertarung lagi. Dalam pertarungan melawan Raja Serigala, Ling Xiao merasakan tubuh fisiknya semakin kuat. Kekuatannya yang telah mencapai batasnya mulai meningkat perlahan-lahan. Terutama ketika energi dari Raja Serigala disempurnakan oleh teknik rahasia pemakan surga, energi itu mulai menyehatkan Ling Xiao dan menjadi bagian dari kultifasinya. Pada akhirnya, Ling Xiao bahkan mulai menang. Tidak peduli seberapa mengerikan kekuatan Raja Serigala, dia akan dikalahkan oleh Ling Xiao dengan satu pukulan. Kau tak berguna sekarang. Jadi, kau bisa mati sekarang. Mata Ling Xiao menampakkan sedikit rasa dingin, dan aura naga yang kuat di sekelilingnya meningkat pada saat ini. Mengaum. Seolah-olah naga sejati yang tak terhitung jumlahnya meraum di langit. Seluruh tubuh Ling Xiao diselimuti cahaya kemasan, dan cahaya ilahi itu menyelaukan. Aura kuno, sunyi, bermartabat, dan misterius mulai bangkit dari tubuhnya. Tergi badai naga. Ling Xiao meraum keras. Kemampuan bawaan ini telah sepenuhnya terbangun, dan kekuatan Ling Xiao meningkat secara eksponensial. Dalam sekejap, ia meledak dengan empat kali lipat kekuatan tempur puncaknya. Gemuruh. Ling Xiao meninju bagaikan bintang jatuh, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Cahaya ilahi yang tak tertandingi meledak. Pukulan ini tidak dapat dihindari, dan sangat cepat sehingga meledak ke arah Raja Serigala Emas dalam sekejap. Mengaum. Raja Serigala Emas merasakan bahaya yang mematikan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana kekuatan manusia ini bisa menjadi begitu mengerikan dalam sekejap. Aura iblis di sekitar tubuhnya mulai terbakar seperti api kemasan. Cakar Serigalanya tampak terbuat dari emas saat menghantam dari langit. Pada saat yang sama, sisi kemas di tubuhnya bersinar terang, dan kekuatan pertahanannya didorong hingga ekstrim. Namun, kekuatan empat kali lipat itu bukan lagi celah yang dapat ditutup dengan mempertaruhkan nyawanya. Retakan. Tinju yang tak tertandingi itu mendarat, dan salah satu cakar Serigala Raja Serigala langsung meledak, berubah menjadi ketiadaan. Tinju Ling Xiao mendarat keras di tubuh Raja Serigala. Sisi kemas mengeluarkan serangkaian suara berderak, dan rune yang tak terhitung jumlahnya meledak. Seketika, setengah dari tubuh Raja Serigala berubah menjadi kabut berdarah. Mengaum. Raja Serigala menjerit mengerikan. Ia langsung terlempar beberapa ratus kaki oleh Ling Xiao, dan menghantam puncak gunung di kejauhan. Gemuruh. Puncak gunung bergetar hebat, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Pohon-pohon tua yang menjulang tinggi tumbang, dan tanah retak. Pemandangan yang mengerikan. Ling Xiao berdiri di kehampaan, dan matanya seperti kilat. Cahaya ilahi kemasan seperti rantai ilahi yang terjalin di sekujur tubuhnya. Aura naga memenuhi udara, membuatnya tampak seperti dewa naga yang tak tertandingi. Semua orang tercengang melihat pemandangan itu. Bahkan Serigala emas raksasa pun terkejut, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Tinju Ling Xiao menghancurkan pertahanan Raja Serigala, dan separuh tubuhnya hancur. Serangan yang tak tertandingi itu selamanya terpatri di hati setiap orang. Mengaum. Raja Serigala bergegas keluar dari puncak gunung, dan saat ini, ia tampak sangat menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah, dan sisik-sisiknya hancur. Separuh tubuhnya telah berubah menjadi ketiadaan. Ia menatap Ling Xiao dengan kebencian dan ketakutan. Suara mendesing. Semua orang pada awalnya mengira Raja Serigala akan menyerang habis-habisan, tetapi setelah melolong panjang, ia berubah menjadi seberkas petir emas dan segera terbang menjauh. Serigala emas raksasa sudah ketakutan setengah mati ketika Raja Serigala melarikan diri. Bagaimana mereka berani tinggal lebih lama lagi? Mereka semua berbalik dan melarikan diri juga. Pemimpin sekte, aku akan mengejar Raja Serigala. Kalian semua cepat tinggalkan tempat ini. Berlatihlah di wilayah rahasia umur panjang dan kumpulkan harta karun. Jangan serakah. Dengan Raja Kera yang melindungi kalian, kalian seharusnya tidak berada dalam bahaya besar. Ling Xiao berkata pada Namong Suan. Baiklah, hati-hati. Namong Suan mengangguk setuju. Tuan muda, cepatlah kembali. Meskipun Sue Wei enggan berpisah dengannya, dia tetap berkata dengan bijaksana. Sue Wei, Dengarkan aku. Aku akan segera kembali. Ling Xiao tersenyum, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, dan mengejar Raja Serigala. Serigala berbaju emas itu tidak hanya memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi juga kecepatan yang luar biasa. Terutama ketika Raja Serigala itu melarikan diri dengan sekuat tenaga, kecepatannya sangat cepat. Dengan sangat cepat, ia telah melewati beberapa gunung besar. Bahkan Ling Xiao sempat tidak dapat mengejarnya. Aku ingin melihat kemana kau akan lari. Mata Ling Xiao berbinar saat dia menggunakan teknik rahasia teleportasi. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi bayangan, dan dengan setiap langkah, dia mengejar Raja Serigala. Esensi langit dan bumi di wilayah rahasia umur panjang terlalu kaya. Itu seperti sungai besar, dan mengalir ke tubuh Ling Xiao. Pada akhirnya, itu disempurnakan oleh teratai emas pemakan langit dan menjadi bagian dari kultifasinya. Ling Xiao mengejar Raja Serigala, dan setelah melintasi beberapa gunung, dia menjadi lebih energi. Di mana itu? Mata Ling Xiao berbinar, dia merasakan aura Raja Serigala di gunung di depannya, dan dia segera meningkatkan kecepatannya. Mengaum. Gemuruh. Namun, di gunung di depannya, terdengar suara pertempuran yang hebat. Bersamaan dengan raungan Raja Serigala, ada aura manusia. Tampaknya Raja Serigala sedang bertarung dengan seseorang. Mata Ling Xiao berbinar, dan dia bergegas menuju pertempuran. 343. Di pegunungan di depan, beberapa Grandmaster berjubah hitam dengan pedang di tangan mereka mengelilingi Raja Serigala. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah menyeramkan, memancarkan aura seluas lautan. Dia memegang pedang hitam emas di tangannya. Cahaya pedang itu tak tertandingi, dan sinar cahaya dingin menyelimuti Raja Serigala. Raja Serigala sudah terluka parah oleh Ling Xiao, dan sulit baginya untuk mempertahankan kekuatan binatang iblis tingkat 6. Oleh karena itu, ia tidak dapat menembus blokade cahaya pedang. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Jika tidak terluka parah, Raja Serigala tidak akan peduli dengan orang-orang ini sama sekali. Ia akan menelan mereka semua dalam satu gigitan. Pemimpin sekte, ini adalah binatang iblis tingkat 6 puncak. Tubuhnya penuh dengan harta yang tak ternilai. Kita kaya sekarang. Mata para Grandmaster muda itu dipenuhi kegembiraan. Ketika Raja Serigala melarikan diri, ia menabrak mereka dan dihentikan. Namun, Raja Serigala memang sangat kuat. Bahkan pemimpin sekte mereka, yang berada di alam surgawi, hampir membiarkan Raja Serigala melarikan diri. Pria Parubaya yang tampak menyeramkan itu juga memiliki tatapan serakah di matanya. Mereka baru saja memasuki wilayah rahasia, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan binatang iblis tingkat 6 yang terluka parah. Ini hanyalah rejeki nomplok dari langit. Pedang 8 Cautik. Pria Parubaya itu berteriak. Pedang hitam emas di tangannya memancarkan cahaya yang menyala-nyala, dan seperti percikan air, pedang itu menebas Raja Serigala dari sudut yang sangat licik. Engah. Raja Serigala sudah terluka parah, dan Pria Parubaya itu adalah ahli alam surgawi. Setelah nyaris menangkis beberapa serangan, kepala Raja Serigala dipenggal oleh Pria Parubaya itu. Darah menyembur keluar, dan mata Raja Serigala dipenuhi dengan kengganan. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dan mati. Raja Serigala Zira Emas tingkat 6 puncak dibunuh oleh ahli alam surgawi tingkat 1. Ia sangat murung. Saat Ling Xiao tiba, dia melihat pemandangan Raja Serigala dibunuh oleh Pria Parubaya. Berdengung. Cahaya kemasan terbang keluar dari tubuh Raja Serigala, memancarkan fluktuasi spiritual yang aneh, dan terbang ke kejauhan. Inti Iblis. Mata Pria Parubaya itu berbinar saat melihat cahaya kemasan. Itu adalah inti Iblis berwarna emas, dan dia segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Suara mendesing. Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao. Dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Kekuatan hisap yang kuat melonjak keluar dan segera meraih inti Iblis Raja Serigala. Siapa itu? Serahkan inti Yao. Ketika para Master Jing evolusi muda berpakaian hitam melihat Ling Xiao telah memperoleh inti Iblis, sorot mata mereka berubah dingin dan mereka berteriak serempak. Akulah yang melukai Raja Serigala berbaju sirah emas ini. Aku hanya menginginkan inti Yao-nya. Aku bisa memberimu mayat Raja Serigala itu. Ling Xiao melirik mereka dengan acuh-ta'acuh. Bajingan, beranikah kau mengatakan bahwa kaulah yang melukai Raja Serigala dengan kultifasimu yang sedikit? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan inti Yao. Kalau tidak, kau akan mati. Seorang pemuda berjubah hitam berkata dengan dingin dengan tatapan meremehkan di matanya. Ling Xiao tampaknya hanya berada di alam Master, sedangkan Raja Serigala baju sirah emas adalah binatang Iblis tingkat enam. Bagaimana mungkin dia bisa terluka oleh Ling Xiao? Tentu saja mereka tidak mempercayainya. Diam. Pada saat ini, pria parubaya yang tampak menyeramkan itu tiba-tiba berteriak. Para pemuda berjubah hitam itu tercengang. Mengapa pemimpin sekte mereka memarahi mereka? Jadi, Tuan Muda Ling Xiao, murid-muridku buta, aku harap Tuan Muda Ling tidak akan menyalahkan mereka. Saya Wang Jiandong, Master Sekte dari Sekte Pedanggila. Karena Raja Serigala terluka oleh Tuan Muda Ling, inti Yao secara alami menjadi milik Tuan Muda Ling. Pria parubaya yang berwajah menyeramkan itu berkata sambil tersenyum menyanjung. Ling Xiao. Para pemuda berjubah hitam itu terkejut ketika mendengar nama itu. Mata mereka langsung dipenuhi rasa terkejut. Keringat membasahi sekujur tubuh mereka dan wajah mereka yang angku berkedut. Ini adalah pria yang kejam. Legenda mengatakan bahwa dia menekan si Tian Luo, membunuh Raja Harimau, dan mengalahkan Huang Haifeng dengan satu pukulan di luar wilayah rahasia umur panjang. Semua orang menduga bahwa Ling Xiao setidaknya berada di alam surgawi. Jika seorang jenius mengerikan bersikap kejam, dia mungkin bisa membunuh semua orang di Mad Blood Sex sendirian. Tidak heran jika Master Sekte mereka memarahi mereka dan bahkan mengakui kekalahan di depan Ling Xiao. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Bahkan Master Sekte mereka mungkin tidak sebanding dengan Ling Xiao. Kamu mengenali saya. Ling Xiao menatap Wang Jiandong dengan acuh tak acuh. Mad Blood Sex seharusnya adalah Sekte kecil. Ling Xiao tidak memiliki banyak kesan tentang mereka. Namun, Ling Xiao sedikit terkejut bahwa Master Sekte dari Sekte kecil itu berada di level 1 alam surgawi. Tuan Mudaling adalah seorang jenius yang tak tertandingi di generasinya. Aku sudah lama mengagumimu karena berhasil mengalahkan Huang Haifeng dengan satu pukulan di luar wilayah rahasia panjang umur. Siapa yang belum pernah mendengar nama Tuan Mudaling? Mata Wang Jiandong berbinar saat dia tersenyum. Dia tidak peduli apakah Raja Serigala terluka oleh Ling Xiao atau tidak. Meskipun secara tidak sadar dia tidak berpikir bahwa Ling Xiao dapat melukai Raja Serigala, dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan Ling Xiao. Karena itu, dia langsung mengakui kekalahan. Benarkah begitu? Ling Xiao menatap Wang Jiandong dengan acuh tak acuh. Karena Sekte Pedanggila begitu bijaksana, Ling Xiao tidak bisa melakukan apapun kepada mereka. Kalau begitu, aku akan mengambil Inti Yao. Aku bisa memberimu tubuh Raja Serigala. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh dan berbalik untuk meninggalkan pegunungan. Bagi Ling Xiao, Inti Yao milik Raja Serigala baju sirah emas adalah hal yang paling berharga. Separuh tubuh Raja Serigala yang tersisa dapat dibuang. Tidak peduli mengapa orang-orang Sekte Pedanggila mengaku kalah, Ling Xiao tidak punya waktu untuk peduli pada mereka. Setelah Ling Xiao pergi, senyuman di wajah Wang Jiandong menghilang dan jejak kesuraman muncul di matanya. Master Sekte, itu adalah Inti Yao dari binatang iblis tingkat 6. Bagaimana bisa kau memberikannya kepada Ling Xiao begitu saja? Seorang pemuda berjubah hitam berkata dengan enggan. Lalu apa yang kamu inginkan? Bertarung dengannya, saya khawatir kita tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan kembali Inti Yao, kita semua akan mati di tangannya. Ling Xiao bukanlah orang yang berhati lembut. Wang Jiandong berkata dengan acuh tak acuh. Jadi, kita akan membiarkannya begitu saja. Biarkan saja, bagaimana itu mungkin? Kita tidak bisa menghadapi Ling Xiao, tetapi banyak orang yang bisa. Ayo, kita cari Sekte Wanshou. Aku yakin mereka akan senang membunuh Ling Xiao dan membalaskan dendam kita. Mata Wang Jiandong menampakkan jejak cahaya dingin saat dia mencibir. Ketua Sekte itu bijaksana. Dengan para ahli dari Sekte Wanshou, Ling Xiao pasti akan mati. Mata pemuda berjubah hitam itu dipenuhi kegembiraan. Orang-orang Sekte Pedanggila menyimpan jasad Raja Serigala dan segera meninggalkan pegunungan. Setelah Ling Xiao memperoleh Inti Yao, dia tidak segera kembali ke Sekte Panjang Umur. Bagaimanapun, dengan adanya Raja Kera berlengan panjang dan liling di sekitarnya, selama dia tidak bertemu dengan ahli tingkat Raja Iblis, dia seharusnya tidak dalam bahaya. Perubahan di wilayah rahasia panjang umur terlalu besar. Sangat berbeda dari apa yang diingat Ling Xiao. Ling Xiao ingin mencari-cari untuk melihat apakah tempat-tempat yang paling ia pedulikan masih ada. 344. Di Dalam Wilayah Rahasia Umur Panjang Selain orang-orang dari Sekte Panjang Umur yang memasuki pintu batu dan tiba di hutan yang aman, yang lainnya semuanya diangkut ke tempat berbeda di wilayah rahasia panjang umur. Beberapa orang dipindahkan ke suatu tempat yang ruangnya kacau. Mereka bahkan tidak sempat melihat sekeliling mereka sebelum berubah menjadi kabut berdarah. Ada yang langsung diangkut ke sarang binatang buas dan dikubur di perut binatang buas tersebut. Namun, ada lebih banyak lagi orang yang, setelah mengalami pertempuran hidup dan mati, membunuh binatang iblis dan meninggalkan zona bahaya, akhirnya mulai melihat gambaran utuh dari wilayah rahasia panjang umur. Di dalam wilayah rahasia panjang umur, ada banyak ramuan spiritual berharga di mana-mana. Di pegunungan yang megah, ada banyak harta surgawi dan bahan spiritual berharga untuk memurnikan senjata, membuat semua orang menjadi gila. Banyak sekali ahli yang bergegas memasuki wilayah rahasia umur panjang dan dalam waktu singkat, mereka memperoleh sejumlah besar harta karun. Kudengar pangeran tertua dari negara kuno Huang Agung, Huang Haifeng, menemukan lingsi darah berusia 10 ribu tahun. Lingsi itu telah mencapai tingkat pengobatan raja dan sangat berharga. Di dalam wilayah rahasia panjang umur, ada banyak pasang mata yang mengawasi. Selama seseorang memperoleh harta karun, berita itu akan menyebar dengan cepat dalam waktu singkat. Ini bukan apa-apa, seseorang melihat putra mahkota cahaya ilahi dari negara kuno Huang Agung menemukan sepotong batu fajar merah. Konon, itu adalah harta karun tertinggi untuk menyempurnakan senjata dao tertinggi. Orang-orang di negara kuno Huang besar juga memperoleh panen yang besar. Munculnya batu fajar merah juga menyebabkan badai berdarah. Bajingan-bajingan dari negara kuno Suan Agung itu menemukan mata air spiritual. Kudengar mereka mandi dan berkultivasi di mata air spiritual itu. Tuan Mokong dari sekte setan Terminator membunuh naga berkepala tiga dan memperoleh mutiara penghindar air. Yang mulia putra naga menemukan tiga buah petir. Konon buah-buah itu mengandung konsep petir dan sangat berharga. Gadis Phoenix memperoleh benih api burung Vermillion. Konon, dia mengembangkan teknik yang sangat kuat. Petik 2.2 Banyak berita tersebar, semua orang yang memasuki alam rahasia panjang umur memperoleh keuntungan besar. Hal ini menggugah hati semua orang yang fanatik. Namun, tidak semua orang seberuntung itu. Mereka yang berhasil menemukan harta karun, selain beberapa orang yang beruntung, semuanya adalah pakar yang hebat. Bahkan lebih banyak orang yang dikubur di perut binatang iblis atau meninggal di daerah berbahaya saat mencari harta karun. Mayat mereka pun tidak tertinggal. Berita tentang banyaknya korban jiwa menyebabkan masa fanatik itu sedikit sadar dan menjadi lebih waspada. Bagaimanapun, tanah rahasia panjang umur bukanlah tempat yang damai. Meskipun ada banyak harta karun, tempat itu juga penuh dengan bahaya. Ling Xiao berubah wujud menjadi seberkas cahaya kemasan dan terbang maju di tengah pegunungan. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan banyak gunung suci yang mengjulang tinggi hingga ke awan. Aura mereka agung, bermartabat, dan misterius, dan mereka memancarkan untayan aura yang luas. Terlebih lagi, Ling Xiao dapat merasakan adanya tanda-tanda misterius yang berkelap-kelip di dalam gunung-gunung suci itu, samar-samar membentuk suatu susunan misterius. Pembentukan, mungkinkah sesuatu telah terjadi di alam rahasia panjang umur? Ling Xiao tengah berpikir keras, secercah cahaya berkedip di matanya. Dia menggunakan teknik rahasia teleportasi untuk bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia ingin mencari tahu apa yang terjadi di alam rahasia panjang umur. Pada akhirnya, Ling Xiao merasa sedikit lega. Selain beberapa gunung yang telah berubah posisi, sebagian besar pemandangannya tetap sama. Sama seperti yang diingat Ling Xiao. Tidak banyak perubahan. Terlebih lagi, setelah puluhan ribu tahun, alam rahasia panjang umur bagaikan dunia tandus yang telah disegel. Alam itu kuno dan misterius. Binatang iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di pegunungan. Bahkan ada beberapa binatang varian arkaan yang kuat. Kicauan. Suara logam menembus awan. Di pegunungan yang jauh, angin kencang bertiup. Seekor elang hitam besar terbang melintasi langit. Bulu-bulu di tubuhnya setajam pedang, sangat tajam. Cakar elang itu bersinar dengan kilau metalik, dan ada cahaya yang membuat jantung berdebar-debar. Matanya sangat dingin dan tanpa ampun saat menatap Ling Xiao. Elang Tian Shan. Mata Ling Xiao berbinar. Ia menyadari bahwa elang itu adalah elang Tian Shan yang legendaris. Elang itu memiliki garis keturunan binatang buas arkaan. Konon. Saat elang Tian Shan mencapai kedewasaan, sayapnya akan menutupi langit dan matahari. Elang itu sangat menakutkan. Meskipun elang Tian Shan ini hanya binatang iblis tingkat lima puncak, kecepatannya sangat cepat. Ia seperti sambaran petir hitam saat menerjang Ling Xiao. Bajingan, kau sedang mencari kematian. Mata Ling Xiao berbinar. Cahaya kemasan memancar dari tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke arah Tian Shan Eagle. Ledakan. Petir menyambar. Elang Tian Shan tampaknya dapat merasakan kekuatan mengerikan dalam pukulan Ling Xiao. Ia segera menghindar dan pergi ke belakang Ling Xiao. Cakar elangnya yang besar diarahkan ke kepala Ling Xiao. Cakar elang itu mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Jika kepala Ling Xiao terkena cakar ini, otaknya mungkin akan pecah dan dia akan mati. Engah. Sosok Ling Xiao hancur berkeping-keping. Ternyata itu hanya bayangan. Tubuh Ling Xiao muncul sejauh 30 kaki. Dia mengulurkan tangan dan meraih cakar elang itu. Dia mengayunkannya dengan keras dan menghantamkannya ke sebuah batu besar di kejauhan. Retakan. Batu-batu pecah dan pasir berterbangan. Elang Tian Shan menjerit kesakitan. Sayapnya jatuh dan ada bekas darah di tubuhnya. Seberapa mengerikankah kekuatan suci Ling Xiao? Tidak peduli seberapa kuat elang Tian Shan, ia hanya bisa mati di tangan Ling Xiao. Ling Xiao mengulurkan tangan dan meremukkan leher Tian Shan condor. Dia mengeluarkan pil iblis hijau dari tubuhnya, yang mengandung jejak energi cahaya. Elang Tian Shan secara alami sensitif terhadap atribut angin. Oleh karena itu, pil iblis mengandung kekuatan atribut angin. Jika aku ingin menembus tubuh naga terbang, aku perlu mengumpulkan ratusan pil iblis tingkat 6. Elang Tian Shan adalah varian arkaan. Pil iblisnya dapat digunakan. Ling Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Dia menyimpan pil iblis dan terbang ke kejauhan. Keterampilan rahasia naga leluhur, Ling Xiao, telah menembus ke tingkat kedua tubuh naga bumi. Tubuh fisiknya sangat kuat. Ditambah dengan kekuatan super naga kekerasan, ia bahkan dapat melawan binatang iblis tingkat 6 puncak dan bahkan membunuhnya. Ada banyak raja iblis di wilayah rahasia. Kekuatan Ling Xiao saat ini tidak sebanding dengan para raja iblis. Jika dia dapat menembus tubuh naga terbang, dia mungkin dapat melawan raja iblis dengan kekuatan fisiknya. Ling Xiao telah memperoleh rumput spiritual sembilan surga yang paling penting. Sekarang, ia masih membutuhkan ratusan inti binatang iblis tingkat ke-6 dan beberapa ramuan spiritual tambahan. Ling Xiao yakin bahwa ia dapat mengumpulkan semua harta yang ia butuhkan di wilayah rahasia. Setelah menerobos ke tubuh naga terbang, Ling Xiao semakin percaya diri pada langkah selanjutnya dari rencananya. Suara mendesing. Di wilayah rahasia umur panjang, ki spiritual langit dan bumi sangat padat, terutama di pegunungan terpencil ini. Ki spiritual bahkan telah berubah menjadi kabut spiritual, melayang di antara pegunungan. Ling Xiao menghirup dan mengembuskan ki spiritual langit dan bumi, terus-menerus mengubahnya menjadi ki sejati yang memakan surga. Jurus rahasia pemakan surga dan jurus rahasia naga leluhur merupakan fondasi Ling Xiao. Jurus rahasia pemakan surga merupakan teknik kultifasi ki, sedangkan jurus rahasia naga leluhur merupakan seni bela diri tertinggi yang dapat membuka potensi tubuh fisik. Akan tetapi, semakin kuat tubuh fisik Ling Xiao, semakin sulit baginya untuk menerobos. 345. Suara mendesing. Ling Xiao meninggalkan lembah dan menuju ke sebuah gunung yang mengjulang tinggi. Ling Xiao merasakan aura yang familiar dari gunung itu. Mungkin ada sesuatu yang ia butuhkan di gunung itu. Pohon-pohon tua mengjulang tinggi ke langit, dan tanah ditutupi dengan daun-daun kering. Binatang-binatang buas meraung satu demi satu, memancarkan aura iblis yang mengerikan yang mengguncang jiwa seseorang. Ketika Ling Xiao terbang melewati hutan pegunungan, bumi tiba-tiba bergemuruh. Beberapa pohon tua yang mengjulang tinggi tumbang dan berubah menjadi bubuk halus. Mengaum. Seekor beruang hitam besar berlari keluar dari hutan. Bulu hitamnya berdiri tegak seperti jarum baja. Ia memamerkan tarinya ke arah Ling Xiao dan matanya penuh dengan keganasan. Beruang hitam itu tingginya puluhan kaki. Saat berlari di tanah, setiap langkah yang diambilnya menyebabkan bumi bergetar. Selain itu, apapun yang menghalangi jalannya, entah itu pohon tua yang mengjulang tinggi atau batu gunung yang besar, dihancurkannya hingga berkeping-keping. Beruang hitam itu sangat lincah. Tubuhnya diselimuti lapisan Suan Huangqi. Ia melayangkan pukulan ke arah Ling Xiao. Ini adalah beruang bumi iblis. Mata Ling Xiao berbinar. Dia tidak menyangka akan muncul binatang iblis lain dengan garis keturunan kuno. Beruang bumi iblis ini adalah binatang iblis tingkat 6. Dilihat dari auranya, binatang itu tidak jauh dari puncaknya. Binatang itu tidak jauh lebih lemah dari Raja Serigala bersirah emas. Beruang bumi iblis merahung marah saat menyerang Ling Xiao dengan aura yang ganas. Membunuh. Ling Xiao tidak ragu-ragu. Dia meraung dan bergegas maju. Gemuruh. Seorang pria dan seekor beruang bertabrakan dengan keras. Seolah-olah terjadi tabrakan yang mengguncang bumi. Tanah di sekitar mereka berdua mulai retak, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Ling Xiao dan beruang bumi iblis mundur pada saat yang sama, menghancurkan beberapa pohon kuno. Seketika, hutan menjadi kacau balau. Mengaum. Mata beruang bumi iblis dipenuhi dengan nafsu darah. Kulit dan dagingnya kasar, dan kekuatan fisiknya tidak normal. Ia bahkan lebih kuat dari Raja Serigala bersirah emas. Ledakan. Ledakan. Ling Xiao menggunakan kekuatan fisiknya untuk beradu dengan beruang bumi iblis. Pada saat yang sama, ia meminjam kekuatan beruang bumi iblis untuk menyempurnakan kekuatan fisiknya. Di bawah benturan yang begitu hebat, kekuatan fisik Ling Xiao, yang telah mencapai puncaknya, mulai perlahan menguat lagi. Di kejauhan, puncak gunung kecil hancur, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah. Beruang iblis bumi itu membawa batu-batu besar dan menghancurkannya ke arah Ling Xiao. Ledakan. Ling Xiao meninju. Tinjunya sangat kuat, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Ling Xiao menggunakan seluruh kekuatan fisiknya untuk terlibat dalam pertempuran sengit dengan beruang bumi iblis. Akhirnya, setelah beberapa jam bertarung, Ling Xiao akhirnya membunuh beruang bumi iblis dengan kekuatan fisiknya. Ling Xiao dapat merasakan bahwa darah di tubuhnya seluas lautan. Seolah-olah ada naga emas yang berenang di dalamnya, memancarkan aura naga yang sangat misterius. Setelah melalui pertempuran ini, dia bukan saja tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, tetapi kekuatan fisiknya malah menjadi semakin mengerikan. Ling Xiao mengeluarkan pil iblis milik beruang bumi iblis, dan menyimpan harta yang berguna seperti kaki beruang, kulit, dan tulangnya. Begitu saja, Ling Xiao menghabiskan dua hari berikutnya di pegunungan ini, mencari binatang iblis yang kuat. Binatang iblis itu semuanya tidak beruntung. Setelah pertempuran dengan Ling Xiao, mereka berubah menjadi pil iblis dan dikumpulkan oleh Ling Xiao. Meskipun dia tidak sengaja mengumpulkannya, pasti ada ramuan spiritual berharga di mana binatang iblis yang kuat berada. Oleh karena itu, Ling Xiao memperoleh banyak ramuan spiritual dan harta karun. Beberapa di antaranya bahkan adalah ramuan raja yang berusia lebih dari 10 ribu tahun. Itu sangat berharga. Dalam dua hari, Ling Xiao membunuh lebih dari 100 binatang iblis. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan tebal niat membunuh, dan esensi, Qi, dan jiwanya telah mengalami transformasi. Kalau tidak salah, seharusnya ada raja ramuan di puncak gunung itu. Akhirnya, tatapan Ling Xiao tertuju pada gunung yang mengjulang tinggi. Dua hari yang lalu, Ling Xiao telah menemukan aura yang familiar itu. Namun, Ling Xiao juga merasakan sedikit bahaya. Tampaknya ada semacam keberadaan yang menakutkan di atas gunung itu. Namun, pada akhirnya, Ling Xiao tetap memutuskan untuk pergi ke puncak gunung untuk melihatnya. Bagaimanapun, ramuan spiritual tingkat pengobatan raja masih sangat berharga. Hingga saat ini, Ling Xiao baru mengumpulkan satu pengobatan raja, yaitu ginseng giok ungu berusia 10 ribu tahun. Ramuan spiritual yang telah mencapai tingkat ramuan raja semuanya memiliki spiritualitas yang sangat kuat. Selain itu, ramuan tersebut telah merebut kekayaan surga dan bumi, dan mengandung jejak kekuatan hukum misterius. Ramuan tersebut sangat penting untuk memurnikan pil dao tertinggi. Gunung itu tampak megah, namun dengan persepsi roh primordial Ling Xiao yang kuat, dia merasakan jejak fluktuasi misterius di gunung itu. Seperti halnya fluktuasi suatu formasi, ia menyelimuti seluruh gunung ilahi. Suara mendesing. Kecepatan Ling Xiao sangat cepat. Setelah menggunakan teknik teleportasi rahasia, auranya tertahan hingga ekstrim. Seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan kehampaan. Dalam sekejap, dia mendarat di lereng gunung. Dia bisa melihat air terjun besar jatuh di depannya. Raja Ramuan itu seharusnya ada di air terjun itu. Mata Ling Xiao berbinar. Setelah beberapa kali melompat, dia tiba di depan air terjun. Air terjun besar itu mengalir lurus ke bawah, seolah-olah bimas sakti terbalik. Air terjun itu berwarna putih salju dan berkilauan. Ketika jatuh ke kolam dalam di bawahnya, air terjun itu menimbulkan ribuan gelombang besar. Namun, di tengah kolam, ada teratai emas yang mengapung. Bunga itu tampak seukuran wastafel. Teratai emas berkelopak sembilan itu memancarkan cahaya yang cemerlang. Terlebih lagi, ada lapisan cahaya di setiap kelopaknya. Sembilan lingkaran cahaya saling terkait, tampak sangat misterius. Sembilan reinkarnasi teratai emas, itu memang Ramuan Raja. Mata Ling Xiao berbinar. Dia mengenali asal-usul teratai emas ini. Teratai emas sembilan reinkarnasi muncul sekali setiap seribu tahun. Untuk memurnikannya menjadi teratai emas sembilan reinkarnasi, dibutuhkan total sembilan ribu tahun. Teratai emas sembilan reinkarnasi ini dapat membersihkan meridian seseorang dan meningkatkan fondasinya. Di bawah sembilan transformasi, bahkan dapat secara langsung mengubah seseorang menjadi bakat taoisme bawaan. Itu sangat berharga. Ling Xiao berjalan menuju teratai emas sembilan reinkarnasi. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Dengan sembilan reinkarnasi teratai emas ini, dia akan memiliki semua harta yang dibutuhkan untuk menerobos ke konstitusi naga terbang. Pada saat itu, kekuatan Ling Xiao akan mengalami perubahan kualitatif lainnya. Berdengung. Pada saat ini, kobaran api melesat di udara dan mendarat di depan Ling Xiao dalam sekejap. Kobaran api itu membentuk penghalang api, memisahkan Ling Xiao dari kolam. Adik kecil, teratai emas sembilan reinkarnasi ini pertama kali dilihat oleh kakak perempuan ini. Berikan pada kakak perempuan, oke. Suara tawa yang seperti lonceng terdengar. Kehampaan itu bersinar dengan cahaya dan api menyebar. Seorang wanita cantik dalam gaun merah melangkah di atas pelangi suci berwarna merah tua. Dia seperti peri api, sangat misterius. Sosok wanita itu sangat seksi. Pahanya panjang dan ramping, dan pinggangnya ramping. Dua benjolan putih di depan dadanya hampir menyembul keluar, memperlihatkan jurang yang bisa membuat darah mendidih. Wajahnya sempurna dengan bulu mata yang panjang. Matanya yang besar dan berbinar penuh dengan rayuan. Saat matanya bergerak, ada pesona dan rayuan yang berbeda. Gadis Phoenix Mata Ling Xiao berbinar. Wanita ini adalah gadis Phoenix dari Sekte Wanshou. 346 Gadis Phoenix itu diselimuti api merah, dan tampak ada bayangan burung Phoenix api di belakangnya. Dia turun dari langit dan berdiri di depan Ling Xiao. Dia menatap Ling Xiao dengan mata besarnya yang berair dan senyumnya yang menawan. Adik kecil, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Selain si Tian Luo, aku tidak menyangka kau juga akan membunuh Raja Harimau. Gadis Phoenix berjalan ke tepi kolam dan tersenyum pada Ling Xiao. Mengapa, gadis Phoenix, apakah kau ingin membalaskan dendam Raja Harimau? Ling Xiao berkata dengan tenang, dengan kilatan cerah di matanya. Setiap gerakan gadis Phoenix itu menawan. Ada fluktuasi aneh dalam suaranya, seolah-olah itu bisa membuat orang-orang tenggelam di dalamnya. Adik kecil, apa yang kau bicarakan? Raja Harimau itu sangat menyebalkan. Dia selalu mengganggu ku. Adik kecil, bantu aku membunuhnya. Aku tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Untuk apa aku mencari masalah denganmu? Gadis Phoenix itu terkekeh. Namun, aku benar-benar membutuhkan teratai emas sembilan siklus ini. Adik kecil, berikan padaku dan aku akan mengganti rugi. Bagaimana? Oh, bagaimana? Ling Xiao tersenyum tipis. Namun, dia sangat berhati-hati. Kultivasi gadis Phoenix telah mencapai tingkat kedua alam surgawi. Selain itu, Ling Xiao bisa merasakan sedikit bahaya darinya. Mengapa kau tidak memberiku kompensasi dengan tubuhmu? Mata gadis Phoenix berbinar, wajahnya memerah. Dia bergerak mendekati Ling Xiao seolah-olah dia berada di bawah kekuasaannya. Aroma harum tercium di udara saat tubuh lembut itu mencondongkan tubuh ke arah Ling Xiao. Namun, yang dilihat Ling Xiao hanyalah tangan ramping seperti batu giyok yang memancarkan cahaya redup saat menamparkan dada Ling Xiao. Api misterius memenuhi udara. Jika dia terkena telapak tangan ini, bahkan seorang ahli alam surgawi akan terluka parah. Wah! Senyum tipis muncul di sudut mulut Ling Xiao. Tangannya secepat kilat, langsung meraih tangan ramping gadis Phoenix dan menariknya ke dalam pelukannya. Tubuh lembut dan manis dalam pelukannya sangat harum. Ling Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam. Dia mencondongkan tubuh ke telinga gadis Phoenix dan mengembuskannya dengan lembut. Dia tersenyum dan berkata, Kamu benar-benar cantik. Apakah kau sungguh akan mengganti rugi padaku dengan tubuhmu? Gadis Phoenix itu membeku. Ia terkejut oleh serangan tiba-tiba Ling Xiao. Matanya dipenuhi rasa malu dan marah. Ia tidak menyangka Ling Xiao akan menyadari serangannya. Namun, tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari pelukan Ling Xiao. Ia merasa seperti sedang dipeluk oleh seekor naga. Terlebih lagi, Ling Xiao mengembuskan nafas ke telinganya dan bahkan sengaja menggunakan giginya untuk menyentuh daun telinganya. Hal ini menyebabkan tubuhnya menjadi lunak dan mati rasa. Ada api yang berkobar di tubuhnya seperti mata air. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan kedua kakinya. Menjauh dariku. Sang gadis Phoenix menjadi marah karena malu. Telapak tangannya dipenuhi cahaya merah. Untayan rune melayang seolah-olah telah berubah menjadi hantu Phoenix api yang menerkam ke arah Ling Xiao. Api itu luar biasa panasnya, menyebabkan kehampaan bergetar sedikit. Nona Phoenix Girl, bukankah kau ingin membayar dengan tubuhmu? Aku akan memenuhi keinginanmu. Selama kau melayaniku dengan baik, aku akan memberimu sembilan revolusi teratai emas. Ling Xiao merasa geli. Dia memegang gadis Phoenix di tangannya dengan satu tangan dan mengepalkan tangan lainnya. Dia meninju kabut merah di langit dan api pun berubah menjadi ketiadaan. Tangan Ling Xiao merayapi bokong gadis Phoenix. Bokongnya lembut, halus, dan kenyal. Ling Xiao tak kuasa menahan diri untuk menepuknya dua kali. Ah! Gadis Phoenix itu menjerit seperti kelinci yang ketakutan. Energi gang siantian yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya, dan dia langsung terbebas dari cakar jahat Ling Xiao. Dia bangkit berdiri, pipinya memerah, dan dia menatap Ling Xiao dengan mata penuh rasa malu dan marah. Ling Xiao, Kel Bajingan. Gadis Phoenix menggertakkan giginya. Dia ingin menggunakan seni rayuan untuk membuat Ling Xiao tunduk padanya. Dia tidak menyangka pemuda ini begitu aneh. Bukan saja dia tidak terpengaruh, dia bahkan menggoda gadis Phoenix. Gadis Phoenix, bukankah kau bilang kau ingin memberiku kompensasi dengan tubuhmu? Wajah Ling Xiao dipenuhi dengan kepolosan. Suara mendesing. Pada saat ini, seberkas cahaya terbang melintasi langit dan meraih sembilan teratai emas revolusi di kolam, lalu dengan cepat jatuh ke tangan Ling Xiao. Ling Xiao mengambil kesempatan untuk memetik teratai emas sembilan revolusi saat gadis Phoenix sedang teralihkan perhatiannya. Ling Xiao, kembalikan teratai emas sembilan revolusi kepadaku. Gadis Phoenix menyadari bahwa dia telah ditipu. Matanya hampir menyemburkan api saat dia menatap Ling Xiao dengan marah. Namun, gadis Phoenix itu terlalu cantik. Suaranya sejelas lonceng. Bahkan jika dia marah, suaranya terdengar seperti sedang menggoda. Sulit untuk tidak menyukainya. Datanglah dan ambillah jika kau bisa. Ling Xiao tertawa dan meninju kolam. Bubuk misterius ditaburkan oleh Ling Xiao. Tiba-tiba, aroma aneh muncul di udara. Ling Xiao bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia menggunakan teknik teleportasi rahasia dan bergegas menuruni gunung. Dalam beberapa detik, dia menghilang ke dalam pegunungan. Saat aromanya tercium, ekspresi Phoenix Woman berubah. Dia punya firasat buruk tentang ini. Gemuruh. Ombak di kolam dalam melonjak, dan puluhan pilar air melesat ke langit. Seekor naga banjir hitam melesat keluar dari kolam dalam. Ia memiliki satu tanduk di kepalanya dan sisik hitam yang ganas. Ada dua cakar naga di perutnya, dan matanya yang merah darah dipenuhi amarah. Naga hitam itu menatap gadis Phoenix. Kemudian, tubuhnya yang panjangnya seratus kaki melesat keluar dari kolam dan menyapu ke arah gadis Phoenix. Aura naga banjir hitam itu terlalu mengerikan. Ia sudah menjadi binatang iblis tingkat enam. Selain itu, ia memiliki jejak garis keturunan naga sungguhan. Ia dapat mengendalikan angin dan hujan. Ekor naga itu memancarkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Gadis Phoenix tidak dapat menghindarinya. Ling Xiao, bajingan, cepat atau lambat aku akan menangkapmu. Gadis Phoenix itu menghentakkan kakinya dengan marah. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kultifasinya untuk memblokir serangan naga banjir hitam itu. Dia sangat membenci Ling Xiao hingga giginya gatal. Dia tidak hanya dimanfaatkan oleh Ling Xiao, dia tidak mendapatkan teratai emas sembilan revolusi, tetapi dia juga menjadi sasaran binatang buas. Hal ini membuat gadis Phoenix berteriak marah. Dia tidak pernah mengalami kehilangan seperti itu. Dia melampiaskan semua amarahnya pada naga banjir hitam. Meskipun naga banjir itu adalah varian kuno dengan garis keturunan yang kuat, bagaimana mungkin dia bisa menandingi gadis Phoenix? Setelah pertarungan sengit, naga banjir hitam itu mengeluarkan raungan enggan dan dibunuh oleh gadis Phoenix. Gadis Phoenix itu melihat ke sekelilingnya. Sosok Ling Xiao tidak terlihat dimanapun. Ling Xiao, aku akan menangkapmu. Sang gadis Phoenix mendengus dingin dan terbang ke arah kepergian Ling Xiao. Pada saat ini, Ling Xiao telah terbang di atas pegunungan dan tiba di sebuah lembah. Kantong bubuk yang baru saja Ling Xiao lemparkan adalah buatannya sendiri, yang memiliki daya tarik yang mematikan bagi binatang iblis. Ketika Ling Xiao tiba di kolam, dia sudah merasakan ada sembilan revolusi teratai emas di sini. Namun, ada juga binatang iblis yang kuat yang berhibernasi di kolam. 347. Wilayah rahasia panjang umur telah disegel selama puluhan ribu tahun. Itu seperti dunia yang belum berkembang yang dipenuhi dengan segala macam harta karun. Namun, binatang iblis di dalamnya juga sangat kuat. Banyak orang yang berakhir di perut binatang iblis saat mereka mencari harta karun. Ling Xiao berjalan melalui pegunungan yang sunyi. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa raja pengobatan yang kuat menyerap esensi matahari dan bulan, memancarkan aura yang sangat kuat. Namun, Ling Xiao saat ini bukanlah tandingan raja iblis. Oleh karena itu, ia mengambil jalan memutar saat melihat mereka dari jauh. Wilayah luar tanah rahasia keabadian tidak berguna bagiku sekarang. Kekuatan fisiku belum mencapai batasnya. Jika aku ingin menyempurnakan tubuh fisiku dan mencapai titik kritis untuk menerobos ke tubuh naga terbang, sepertinya aku harus pergi ke tanah rahasia di wilayah tengah. Ling Xiao berpikir dalam hati ketika kilatan melintas di matanya. Wilayah rahasia panjang umur sangat luas. Dari pintu masuk hingga sejauh 50 ribu mil, itu adalah wilayah terluar. Sebagian besar binatang iblis adalah tingkat 5 dan di bawahnya. Meskipun ada beberapa binatang iblis tingkat 6 dan bahkan raja iblis, mereka terlalu langka. Daerah antara 50 ribu dan 80 ribu mil jauhnya adalah wilayah tengah. Ada banyak binatang iblis peringkat 6 di sana. Ada juga beberapa wilayah rahasia yang ditinggalkan oleh sekte umur panjang. Itu sangat berharga. Daerah yang berjarak antara 80 ribu dan 100 ribu mil adalah wilayah inti. Ada banyak harta karun berharga dari sekte panjang umur yang tersembunyi di sana. Tentu saja, ada juga banyak raja iblis. Sedangkan untuk area di luar 100 ribu mil, itu adalah void crack, area terlarang yang berbahaya. Itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Ada sebuah tempat misterius di wilayah tengah, yang sangat bermanfaat bagi Ling Xiao untuk menyempurnakan tubuh fisiknya. Tepat saat Ling Xiao menuju wilayah tengah, di luar wilayah rahasia umur panjang. Seorang lelaki tua lusuh dengan rambut putih dan jubah compang kemping terbang di atas labu besar. Sasarannya adalah pintu batu wilayah rahasia umur panjang. Wilayah rahasia umur panjang akhirnya dibuka. Sepertinya, misiku akan segera berakhir. Lelaki tua itu meneguk anggurnya dengan gembira. Ada sedikit perubahan dan ketajaman di matanya yang tua dan keruh. Ia menatap pintu batu itu, wajahnya penuh emosi. Sambil memeluk labu besar itu, ia terbang terhuyung-huyung ke pintu batu itu. Ada lapisan cahaya putih di sekujur tubuhnya. Cahaya itu tak berujung, luas, dan murni. Jika Ling Xiao bisa melihatnya, dia pasti akan berseru. Orang tua ini juga telah mengolah teknik kultifasi kipanjang umur. Ling Xiao menuju ke kedalaman wilayah rahasia umur panjang. Dia melewati banyak gunung, mengumpulkan tanaman obat spiritual dan membunuh binatang iblis yang kuat di sepanjang jalan. Akan tetapi, selama waktu ini, Ling Xiao menemui beberapa masalah. Selama Ling Xiao menyukai ramuan spiritual yang berharga itu, dia akan menemukan bahwa ramuan itu telah habis setelah dia membunuh binatang iblis yang menjaganya. Apakah aku sedang diawasi oleh suatu entitas misterius? Kilatan dingin melintas di mata Ling Xiao saat dia merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Sekalipun dia telah menguncinya dengan kekuatan roh primordialnya, ramuan-ramuan spiritual yang berharga itu telah lenyap tanpa jejak. Dari tanaman herbal dan dari umur panjang Dari umur panjang Dari 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 waktu Dari dari rahasia surga Dari 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 wilayah rahasia Umur panjang wilayah alam Dari wilayah surga Melahap Setelah memeriksa area itu beberapa kali dengan saksama, Ling Xiao akhirnya dapat mengandalkan beberapa jejak halus untuk menemukan bahwa vitalitas dan esensi dari ramuan rohani dan mayat binatang iblis telah dilahap oleh kekuatan pelahap yang kuat. Itulah sebabnya pemandangan seperti itu terjadi. Mungkinkah itu? Ling Xiao merasakan kekuatan melahap yang aneh namun familiar. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Sepuluh ribu tahun telah berlalu. Tidak mungkin masih hidup. Jika masih hidup, seharusnya ia menjadi dewa dan meninggalkan dunia ini. Tapi, mengapa ada auranya di sini? Mata Ling Xiao berkilat. Dia tidak dapat memahami situasinya. Namun, jika kamu ingin memastikannya, kamu harus mencobanya. Orang tua itu akan segera muncul. Bibir Ling Xiao melengkung membentuk senyum. Dia terus bergerak maju dan membunuh binatang iblis. Dia menyaksikan energi binatang iblis dan ramuan spiritual itu dilahap dan berubah menjadi ketiadaan. Ling Xiao menggunakan ramuan spiritual yang sudah dimilikinya untuk memurnikan cairan spiritual yang bening. Cairan itu seperti nektar. Cairan itu mengeluarkan aroma yang kuat yang membuat orang merasa segar. Berdengung. Ling Xiao menuangkan segelas cairan spiritual dan perlahan-lahan menaruhnya di tanah. Rune menyebar dari tangannya dan menutup ruang di sekitar gelas. Hanya aroma cairan spiritual yang masih bisa menyebar dan meresap ke sekeliling. Tubuh Ling Xiao bersinar. Dia menahan auranya hingga batas maksimal dan bersembunyi di pohon kuno yang mengjulang tinggi. Dengung-dengungan-dengungan. Ling Xiao melihat ada riak tak kasat mata di sekitar gelas kaca itu. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang meraih gelas kaca itu. Namun, gelas kaca itu disegel oleh Rune milik Ling Xiao, sehingga kekuatan misterius itu tidak dapat menembus Rune tersebut. Apalagi menyentuh cairan di dalam gelas kaca itu. Ini dia. Mata Ling Xiao berbinar. Ia melihat seekor kambing gunung hitam mengintip dari balik batu hijau besar di kejauhan. Kambing itu tampak luar biasa. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya roh yang redup dan bulunya yang hitam berkilau seperti sutra. Ia memiliki dua tanduk emas dan taring tajam di mulutnya. Matanya penuh dengan spiritualitas, membawa kegembiraan seperti manusia saat ia dengan hati-hati bergerak menuju gelas kaca. Cairan dalam gelas itu tampaknya memiliki daya tarik yang mematikan bagi kambing gunung. Matanya pun berbinar. Namun, kambing gunung itu tidak bertindak gegabuh. Ia melihat sekeliling dengan saksama. Setelah memastikan tidak ada bahaya, ia menggelengkan kepala dan berjalan mendekat. Benarkah itu dia? Seluruh tubuh Ling Xiao bergetar, dan matanya menampakkan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan, tampak sangat gembira. Dalam kehidupan sebelumnya, semua orang tahu bahwa Ling Xiao dikenal sebagai dewa pemakan langit. Dia adalah pemimpin dari sepuluh dewa pemakan langit. Dia mendominasi dunia dengan teknik rahasia pemakan langitnya. Namun, yang lain tidak tahu bahwa Ling Xiao memperoleh jurus rahasia pemakan langit karena sebuah kesempatan besar. Sepuluh ribu tahun yang lalu, saat Ling Xiao masih muda, dia secara tidak sengaja memasuki sebuah relik kuno dan menemukan tulang misterius. Tulang itu ditutupi dengan rune dan mencatat teknik rahasia pemakan langit. Ling Xiao juga bertemu dengan seekor kambing gunung hitam di relik kuno tersebut. Saat itu, ia sudah menjadi raja iblis dan telah mengembangkan teknik rahasia pemakan langit. Ia bahkan meninggalkan relik kuno tersebut bersama Ling Xiao dan datang ke benua dewa perang. 348. Di kehidupan Ling Xiao sebelumnya, kambing dan Ling Xiao adalah sahabat sekaligus guru. Jika Ling Xiao tidak meninggal, mungkin mereka berdua telah menembus puncak manusia dan mencapai alam dewa. Ling Xiao awalnya mengira kambing itu telah menjadi dewa dan meninggalkan benua dewa perang. Siapa yang mengira dia akan melihatnya di sini? Dentang. Kambing hitam itu juga menemukan susunan rune di luar gelas kaca, dan jejak penghinaan muncul di matanya. Ia segera menjulurkan kukunya dan menendang ke bawah, menyebabkan susunan rune itu meledak. Kambing hitam itu meraih gelas kaca dan meminumnya dalam satu tegukan. Mata kambing itu menunjukkan kegembiraan yang tak tertandingi. Senyum dan kegembiraan seperti manusia muncul di wajahnya. Bibir Ling Xiao melengkung membentuk senyum. Kambing ini masih sombong seperti biasanya. Namun, entah mengapa, kultivasinya menurun. Sekarang, ia tampak lebih lemah dari monster tingkat enam. Siapa ini? Keluarlah kau dari sini. Mata kambing itu berputar dan berbicara dalam bahasa manusia. Ia melihat ke pohon kuno tempat Ling Xiao bersembunyi. Hah! Sungguh wawasan yang tajam. Mata Ling Xiao berbinar. Dia tidak berniat untuk terus bersembunyi. Dia melompat turun dari pohon kuno itu. Anak muda, itu kamu. Mengapa kamu bersembunyi begitu diam-diam? Mungkinkah kau ingin menyakitiku? Kambing itu melotot ke arah Ling Xiao. Matanya menunjukkan jejak permusuhan. Kambing tua, kau telah mengikutiku selama ini. Kau mencuri ramuan spiritualku dan menjaga mayatku. Sekarang kau bahkan telah mencuri anggur mabuk abadiku. Kau masih berani menanyaiku. Ling Xiao memutar matanya dan berkata dengan jengkel. Kau kambing tua, seluruh keluargamu kambing tua. Setelah mendengar perkataan Ling Xiao, kambing itu tiba-tiba melompat. Kempat kukunya menancap ke tanah seolah ingin menyerang Ling Xiao. Asap putih keluar dari hidungnya dan matanya dipenuhi amarah. Ling Xiao tertawa dalam hatinya. Kambing itu menyebut dirinya Kaisar Agung pemakan surga 10.000 tahun yang lalu. Ia paling tidak suka dipanggil kambing tua. Begitu dipanggil seperti itu, ia akan mengamuk. Anak muda, kau tidak menghormatiku. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Namun, saya melihat bakatmu tidak buruk. Kamu adalah bakat yang menjanjikan. Berlututlah dan jadilah muridku. Berikan aku 300 hingga 500 kati anggur mabuk abadi milikmu dan aku akan memaafkanmu. Kambing itu menatap Ling Xiao. Matanya berputar beberapa kali sambil berbicara dengan acuh tak acuh. 300 sampai 500 kati anggur mabuk abadi. Mengapa anda tidak merampok bang saja? Lagi pula, aku sudah punya master. Aku tidak bisa bergabung dengan master lain. Ling Xiao berkata dengan kesal. Anggur mabuk abadi dimurnikan olehnya menggunakan beberapa jenis ramuan spiritual yang berharga. Itu bisa dianggap sebagai jenis anggur yang baik. Dalam hal energi yang terkandung di dalamnya, anggur mabuk abadi di gelas kaca itu sebanding dengan ramuan kelas atas. 300 sampai 500 kati anggur mabuk abadi. Kamu punya guru. Siapa gurumu? Kaisar ini akan membawamu untuk membunuhnya. Kalau begitu, tidakkah kau bisa menjadi muridku? Kata kambing itu acuh tak acuh. Aku khawatir kau tidak akan mampu membunuh tuanku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membunuh tuanku. Ling Xiao berpura-pura bangga dan berkata. Oh, siapa tuanmu? Saya. Ada sedikit rasa jijik di mata kambing itu. Ia benar-benar duduk dengan kaki belakangnya dan menyilangkan kaki depannya di depan dadanya. Ia mengangkat kepalanya dan memasang ekspresi sombong di wajahnya. Jika tuanku memberitahumu, kau akan ketakutan setengah mati. Kambing tua, biar ku beritahu. Tuanku adalah sang pemakan langit yang legendaris, orang terkuat di dunia. Ling Xiao tertawa dalam hatinya, tetapi wajahnya penuh dengan kesombongan. Ku bilang, jangan panggil aku kambing tua. Apa katamu? Tuanmu adalah sang pemakan langit tertinggi. Kambing itu marah sekali. Tepat saat ia hendak meledak, telinganya berkedut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Anak muda, tahukah kamu siapakah sang pemakan langit? Bagaimana dia bisa menerimamu sebagai muridnya? Dengan kultifasimu yang lemah, dia bahkan tidak akan melihatmu sedikitpun. Kambing itu berkata dengan nada meremehkan. Dia menatap Ling Xiao dari sudut matanya. Kambing tua, Sky Devoring Supreme benar-benar tuanku. Kau tahu tentang anggur mabuk abadi, kan? Hanya guruku yang tahu cara membuatnya. Kalau aku bukan muridnya, bagaimana aku bisa membuatnya? Lihat juga apa ini. Ling Xiao tersenyum tipis. Tubuhnya bersinar terang. Sebuah teratai emas melayang keluar dari tubuhnya, memancarkan cahaya yang indah. Ini adalah teratai emas pemakan langit. Anda telah membudidayakan teratai emas pemakan langit hingga ke tingkat ini. Kau benar-benar muridnya. Kau tahu di mana dia? Ada sedikit keterkejutan di mata kambing itu, dan dia langsung menjadi bersemangat. Dia segera berlari dan memeluk kaki Ling Xiao. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ling Xiao merasakan kehangatan di hatinya. Meskipun kambing tua ini sombong dan berdada hitam, dia benar-benar khawatir padanya. Namun, Ling Xiao tidak berniat untuk mengungkapkan identitas aslinya. Bagaimanapun, terlahir kembali bukanlah masalah kecil. Ling Xiao secara tidak sadar merasa bahwa ini adalah rahasia yang hanya bisa disimpan untuk dirinya sendiri. Aku pun tidak tahu ke mana dia pergi. Aku murid sekte panjang umur. Ada patung guruku di sekte panjang umur. Aku menerima warisan guruku dari patung itu. Ling Xiao berkata dengan lembut. Begitu ya, dia dibunuh oleh True Dragon Supreme yang tercela itu. Kupikir dia masih hidup. Sudah 10.000 tahun berlalu, dia sudah pergi selama 10.000 tahun. Kambing itu tampak kehilangan jiwanya saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Ada sedikit kesedihan di matanya. Melihat ekspresi kambing itu, Ling Xiao merasa sedikit getir. Waktu adalah kekuatan yang paling kejam. Waktu mengubah segalanya dan merenggut semua orang yang ingin ditemui Ling Xiao. Kambing di depannya memberi Ling Xiao perasaan yang tidak nyata. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman lama setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kambing tua, tahukah kau tuanku? Ceritakan lebih banyak tentang tuanku. Wajah Ling Xiao menampakkan ekspresi aneh saat dia berbicara perlahan. Bajingan, panggil aku kambing tua lagi dan aku akan menghajarmu sampai mati. Tentu saja aku kenal gurumu. Sepuluh ribu tahun yang lalu, gurumu dan aku adalah teman baik. Kami melewati api dan air bersama dan mengejutkan dunia. Kami melangkah ke puncak seni bela diri dan mendominasi benua dewa perang. Seberapa mengesankan itu? Dalam hal senioritas, kau harus memanggilku Paman Senior. Keluarkan semua anggur pemabuk abadi yang kau miliki. Aku akan bercerita lebih banyak tentang dewa pemakan langit. Kambing itu melotot ke arah Ling Xiao. Ketika Ling Xiao menyebut-nyebut dewa pemakan langit, dia langsung terpesona. Dia memutar tubuhnya dan mengarahkan kukunya ke langit, tampak mendominasi. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak bisa melupakan anggur mabuk abadi dan meminta Ling Xiao untuk mengeluarkan semua anggur mabuk abadi. Namun Ling Xiao tidak menolak kali ini. Sambil tersenyum hangat, dia menyerahkan sebotol anggur mabuk abadi kepada kambing itu dan menatap teman lamanya. Ling Xiao dapat melihat bahwa meskipun kambing itu tampak kuat dan memiliki tubuh fisik yang kuat, bagian dalam tubuhnya berantakan. Ia telah menderita luka parah. Jika ia adalah orang biasa, ia pasti sudah lama mati. Namun, kambing itu masih hidup dan sehat. Tidak saja, ia telah kehilangan 80 hingga 90 persen kekuatannya. Sky Devoring Supreme sangat berbakat. Momo ngomong, akulah yang menemukan bakatnya dan membawanya ke jalur seni bela diri. Kambing itu meraih botol itu dan menyesapnya dengan gembira seraya ia bercerita tentang masa lalu Sang Pemakan Langit. 349. Kambing tua itu terus bercerita tentang bagaimana Ling Xiao bangkit ke kekuasaan dan menjadi makhluk tertinggi. Tentu saja, dia tidak kekurangan pujian pada dirinya sendiri, dan tanpa malu-malu mengklaim bahwa dia adalah mentor kehidupan Sang Maha Pemakan Surga. Ling Xiao tersenyum hangat dan tidak menyela pembicaraannya. Dia seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Dia minum anggur drunken imortal dan menikmati angin sepoi-sepoi di puncak gunung. Petik 2. Aku adalah kakak dari Devoring Heaven Supreme. Jika aku tidak mengajarinya skill rahasia Devoring Heaven, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang terkuat di dunia? Tuhanmu juga sangat menghormatiku. Kata kambing tua dengan bangga. Oh, kamu begitu kuat, mengapa kamu tidak termasuk dalam sepuluh makhluk tertinggi bergelar? Aku belum pernah mendengar tentang Kaisar Agung Pemakan Surga sebelumnya. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Batuk-batuk. Ekspresi kambing tua itu membeku dengan kilatan yang tidak wajar di matanya. Dia menjadi marah karena malu, aku tidak peduli dengan ketenaran. Meskipun aku mengajar Dewa Pemakan Surga, aku terbiasa menjadi bebas dan tidak terkendali. Aku tidak peduli dengan reputasi kosong ini. Ling Xiao mencibir dalam hatinya. Di kehidupan sebelumnya, kambing tua ini suka menyergap orang lain dan mencuri harta karun dari makam kuno. Hampir semua tempat suci yang terkenal pernah dikunjungi oleh kambing tua ini. Semua orang membencinya sampai ke tulang. Bisa dikatakan reputasi kambing tua itu sudah hancur. Namun, Ling Xiao tidak mengungkapnya. Sebaliknya, dia bertanya dengan lembut, bagaimana tuanku meninggal? Apa yang terjadi setelah dia meninggal? Mata Ling Xiao dipenuhi dengan harapan. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa informasi tentang jin sedari si kambing tua. Tuanmu adalah seorang jenius bela diri yang mampu menembus langit, seorang pahlawan yang tak tertandingi yang mampu mengalahkan lawan-lawannya. Dia adalah orang yang paling menakjubkan 10 ribu tahun yang lalu. Namun, dia tidak tahu siapa dirinya dan disergap serta dibunuh oleh naga sejati tertinggi peringkat kedua. Aku sudah lama memberitahunya bahwa naga sejati tertinggi bukanlah orang baik, tetapi dia tidak mendengarkanku. Kambing tua itu meneguk anggurnya, matanya menampakkan sedikit kesedihan dan kemarahan. Ling Xiao tersenyum pahit. Si kambing gunung tua tidak berbohong tentang hal ini. Di kehidupan sebelumnya, dia sangat mempercayai naga sejati tertinggi dan selalu memperlakukannya sebagai saudara. Namun, si kambing gunung tua tidak menyukai naga sejati tertinggi dan bahkan bertarung dengannya. Karena Ling Xiao terlalu percaya pada naga sejati tertinggi, si kambing tua berlari ke wilayah iblis liar dengan marah. Itulah sebabnya naga sejati tertinggi menyergap Ling Xiao. Kemudian, ku dengar bahwa gurumu disergap dan dibunuh oleh naga sejati yang tercela itu. Aku memimpin sembilan penguasa iblis dari daerah iblis buas yang sunyi untuk membalas dendam pada naga sejati. Pada akhirnya, kami menghadapi invasi iblis dunia lain. Seluruh benua dewa perang terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Pertempuran itu hampir menghancurkan benua dewa perang. Mata kambing tua dipenuhi dengan kesedihan. Dan aku terluka parah oleh kaisar iblis. Tapi, aku... Di mana? Ada sedikit kekecewaan di mata Ling Xiao. Ling Xiao tersenyum. Of, siapa namamu? Kambing tua itu langsung memuntahkan anggur mabuk abadi ke dalam mulutnya. Matanya terbelalak tak percaya. Bocah, tahukah kau nama tuanmu? Beraninya kau memanggilnya Ling Xiao. Kau sungguh pemberontak. Kambing tua itu mengarahkan kukunya yang gemetar ke arah Ling Xiao dan berteriak dengan marah. Nama guruku juga Ling Xiao. Orang tuaku memberiku nama itu. Apa yang bisa kulakukan? Ling Xiao mengangkat bahu dan berkata dengan polos. Bajingan, bagaimana bisa kau dipanggil Ling Xiao? Eh, kalau dipikir-pikir lagi, kau terlihat sangat mirip dengan orang itu. Kambing tua itu menatap Ling Xiao dengan curiga. Ia merasa bahwa pemuda di hadapannya ini sangat mirip dengan dewa pemakan langit, baik dari segi penampilan maupun temperamennya. Apakah kita mirip? Mungkin karena aku telah mengembangkan teknik rahasia melahap langit, makanya aku dan guruku memiliki aura yang sama. Apakah ini berarti aku akan menjadi seperti guruku dan menjadi teladan nomor satu di dunia? Ling Xiao terbatuk pelan dan tertawa tanpa malu. Menjadi teladan nomor satu di dunia. Kamu masih jauh dari itu. Si kambing tua melirik Ling Xiao dan berkata dengan tidak senang. Sekarang aku adalah orang suci dari Sekte Changsen. Aku adalah seorang jenius yang tak tertandingi di generasiku. Selama aku punya cukup waktu, aku pasti bisa mencapai puncak dan bahkan melampaui tuanku. Ling Xiao terkeke, tubuhnya memancarkan aura ketajaman yang samar. Kamu hanya membual. Eh, kamu benar-benar mengolah teknik rahasia naga leluhur. Kambing tua itu mencibir, tetapi matanya bersinar seolah-olah telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Ia berputar mengelilingi Ling Xiao, matanya penuh kegembiraan. Teknik rahasia naga leluhur adalah harta karun milik Bajingan Shenlong. Bahkan gurumu hanya memperoleh sedikit saja saat itu. Bagaimana kau mengolah teknik rahasia naga leluhur? Dan melihat tingkat kultifasimu, kamu sudah mencapai konstitusi naga bumi. Mata si kambing tua berbinar ketika dia menatap Ling Xiao seakan-akan sedang melihat harta karun yang tiada taraf. Teknik rahasia naga leluhur diwariskan kepadaku oleh guruku. Apa yang kau inginkan? Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit kewaspadaan. Dia paling mengenal benda tua ini. Selama benda tua itu menunjukkan ekspresi seperti itu, itu berarti tidak akan terjadi hal baik. Apakah tuanmu mewariskannya kepadamu? Mungkinkah dia memperoleh teknik rahasia naga leluhur yang lengkap dari Shenlong kemudian? Si kambing tua tertegun sejenak sebelum tertawa. Ia bergerak mendekati Ling Xiao dan berkata, Nak, mari kita buat kesepakatan. Aku akan membimbingmu dalam mengolah teknik rahasia pemakan langit di masa depan, dan kau akan mengajariku teknik rahasia naga leluhur. Bagaimana? Jadi ini setelah teknik rahasia naga leluhur. Ling Xiao tercengang dan menganggapnya lucu. Asal-usul kambing tua sangat misterius. Bahkan Ling Xiao tidak dapat mengenali wujud asli kambing tua. Dia telah menebak bahwa kambing tua seharusnya adalah binatang iblis dengan garis keturunan kuno. Asal-usulnya tidak bisa diremehkan. Bagi binatang iblis, teknik rahasia naga leluhur secara alami memiliki godaan yang tak terbayangkan. Sepuluh ribu tahun yang lalu, salah satu alasan mengapa kambing tua tidak akur dengan Zen Long adalah karena dia orang yang tidak berguna. Dia menginginkan teknik rahasia naga leluhur milik Zen Long dan telah menyerangnya beberapa kali secara diam-diam. Zen Long tentu saja marah. Karena itu, terjadi banyak pertempuran di antara mereka berdua. Hal itu membuat Ling Xiao pusing di kehidupan sebelumnya. Tidak perlu begitu, kambing tua. Tuanku sudah memberitahuku cara mengolah teknik rahasia pemakan langit. Selain itu, teknik rahasia naga leluhur diwariskan oleh guruku dan tidak dapat diwariskan kepada orang luar. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. 350. Jangan pergi, nak. Aku kakak laki-laki tuanmu. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi orang luar? Bertahun-tahun yang lalu, gurumu memohon padaku untuk mempelajarinya, tetapi aku menolaknya. Aku tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan, jadi kupikir aku akan membantumu melihat apakah ada kekurangan dalam seni rahasia naga leluhur. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Sebaiknya kau tahu apa yang baik untukmu. Si kambing tua tidak menyerah. Ia mengejar Ling Xiao sambil menggerakkan jenggotnya. Suara mendesing. Ling Xiao bergerak dengan kecepatan luar biasa, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan saat dia menggunakan sihir rahasia untuk berteleportasi lebih dalam ke alam saku hidup selamanya. Kecepatan si kambing tua juga tidak lambat. Ia melangkah di atas awan keberuntungan dan bulunya berkilau seperti sutra. Ia mengikuti di belakang Ling Xiao dan mengocet tanpa henti, mencoba mengelabuinya agar mendapatkan teknik rahasia naga leluhur. Ling Xiao merasa geli, namun dia tidak menyerah. Sekalipun aku ingin memberimu seni rahasia naga leluhur, kau tidak mungkin bisa mengolahnya dengan luka-luka dao milikmu, bukan, kambing tua. Kata Ling Xiao sambil melotot ke arah kambing tua itu. Aku tak percaya kau bisa melihat luka-lukaku. Lumayan, nak, aku benar-benar tidak bisa mengolahnya sekarang. Aku perlu menyembuhkan luka daoku. Bertahun-tahun yang lalu, aku menggunakan jurus terlarang dari seni rahasia pemakan surga untuk melukai kaisar iblis surga. Aku memanfaatkan kekuatan Dewa Dao Agung untuk melukainya, merusak saripati kekuatan hidupku. Aku berhibernasi selama lebih dari 10.000 tahun, tetapi yang bisa kulakukan hanyalah mencegah luka daoku bertambah parah. Mata kambing tua itu berkedip karena terkejut melihat kemampuan Ling Xiao melihat luka-luka dao miliknya. Meskipun dia tampak normal dari luar, dan memiliki kekuatan iblis tingkat kelima, bagian dalam tubuhnya berantakan. Tanda segel dari Dao Agung tersangkut di dalam dirinya, membuat tubuh jasmani dan basis kultivasinya tidak mungkin sembuh. Ling Xiao dapat melihat bahwa saripati kekuatan hidup kambing tua itu penuh dengan retakan, dan meridiannya rusak. Jika bukan karena fakta bahwa kambing tua itu telah mengolah seni rahasia pemakan surga ke tingkat yang lebih tinggi daripada Ling Xiao, serta kuali pemakan surga raja, dia pasti sudah lama menjadi abu. Aku akan membawamu ke suatu tempat di mana angin emas dan embun giok dapat membantu menyembuhkan luka daomu. Ling Xiao berkata sambil tersenyum tipis. Apa, angin emas dan embun giok? Life Forever Pocket Realm punya Golden Wind dan Jade Dew. Tubuh kambing tua itu bergetar dan matanya menampakkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Kata-kata, angin emas dan embun giok, tampaknya memiliki sihir yang aneh. Angin emas adalah kekuatan hukum jalan agung, dan embun giok adalah kekuatan esensi para dewa. Angin emas dan embun giok adalah sejenis energi yang terbentuk dari mayat dewa setelah kematian para dewa kuno di bawah pengaruh hukum jalan agung setelah bertahun-tahun mengalami perubahan. Angin emas dan embun giok sangatlah berharga, terutama bagi para seniman bela diri yang mengolah tubuh mereka. Embun ini dapat memungkinkan seseorang untuk terlahir kembali, mengolah tubuh dao yang agung, mengisi sumber kehidupan seseorang, dan memiliki tubuh fisik yang mengerikan yang sebanding dengan binatang suci. Kalau saja dia memiliki angin emas dan embun giok, itu akan sangat membantu luka dao kambing tua, meski tidak bisa disembuhkan sepenuhnya. Itu benar, ada kolam angin emas dan embun giok di alam rahasia panjang umur. Kolam itu sudah tidak pernah dikumpulkan selama 10 ribu tahun. Saya yakin pasti ada banyak angin emas dan embun giok di sana. Itu pasti cukup untuk kita budidayakan. Mata Ling Xiao juga menampakkan sedikit kegembiraan. Kolam embun giok angin emas adalah salah satu alasan utama mengapa ia sampai ke kedalaman zona rahasia panjang umur. Kolam ini juga menjadi fondasi baginya untuk terus meningkatkan kekuatan fisiknya dan menyempurnakan tubuh naga buminya. Anak baik, kamu tidak jahat. Kamu sesuai dengan keinginanku. Ketika kultifasiku pulih, aku akan membawamu ke benua dewa perang untuk melihat para jenius sejati yang tak tertandingi. Si kambing tua tertawa, mengangkat kukunya, dan mengetuk lengan Ling Xiao. Wajahnya penuh dengan senyuman. Seorang pria dan seekor kambing terbang melintasi langit, melintasi satu demi satu pegunungan megah, dan akhirnya tiba di sebuah rawa. Rawa itu dipenuhi kabut. Lingkungan sekitar tampak sangat damai, tetapi ada sedikit rasa bahaya. Anak, ada yang mengikuti kita. Kambing tua mengetuk Ling Xiao dengan kukunya dan berkata lembut. Aku tahu, mereka semua adalah musuhku. Karena mereka ingin mati, aku akan memenuhi keinginan mereka. Ling Xiao tersenyum tipis, dan sedikit rasa dingin terpancar di matanya. He he, kalau orang-orang itu tidak tahu apa yang baik untuk mereka, aku tidak keberatan mengajari mereka pelajaran yang tak terlupakan. Si kambing tua tertawa, dan cahaya redup bersinar di matanya. Meskipun aura di belakangnya samar, Ling Xiao dapat dengan mudah merasakan bahwa itu adalah orang-orang dari Sekte Wanshou. Ling Xiao dan kambing tua mendarat di tengah rawa dan tiba di depan genangan air yang tampak sangat biasa. Apakah kolam embun giyok angin emas ada di sini? Kambing tua sedikit terkejut. Dia tidak merasakan fluktuasi apapun dari susunan itu. Itu benar, itu ada di sini. Sebelumnya, itu disegel di bawah tanah oleh susunan milik guruku. Aku ingin tahu berapa banyak embun giyok angin emas yang ada dalam puluhan ribu tahun terakhir. Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit harapan. Berdengung. Tangan Ling Xiao memancarkan cahaya terang, dan Rune Misterius beterbangan keluar. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya, dan Rune berjatuhan ke segala arah. Aura Misterius menyebar, seolah beresonansi karena segel yang dibentuk oleh tangan Ling Xiao. Gemuruh. Genangan air di depan mereka benar-benar retak, dan aura yang luas terpancar darinya. Energi bumi yang tak terbatas muncul, dan cahaya kemasan yang terang menyembur keluar. Sebuah kolam emas cemerlang perlahan muncul dari tanah. Kolam itu kuno dan penuh perubahan kehidupan, dan aura agung menyebar. Ling Xiao dapat melihat bahwa meskipun kolam emas itu hanya selebar seratus kaki, namun kolam itu berbintik-bintik dan kuno, dan ada kekuatan hukum misterius yang mengalir di sekitarnya. Kolam emas itu tidak tampak teratur, seolah-olah ada sejenis tulang emas yang dilubangi untuk membentuk kolam emas itu. Yang paling mengembirakan Ling Xiao adalah ketika ada gumpalan kabut emas mengepul dari kolam emas itu, dan ada lapisan tipis cairan di kolam emas itu yang mengandung fluktuasi energi yang besar dan agung. Embun diok angin emas, ini adalah embun diok angin emas. Ling Xiao dan si kambing tua sangat gembira, mereka menatap kolam emas itu tanpa bergerak. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, beberapa ledakan sonic yang kuat datang melalui udara dan mendarat di depan Ling Xiao. Itu adalah sekelompok ahli dengan aura dingin. Ada yang muda dan tua, dan mereka semua menatap Ling Xiao dengan niat membunuh yang dingin. Mereka juga menatap Golden Wind jadi depon dengan penuh semangat. Hahaha, Ling Xiao, aku tidak menyangka akan ada kolam emas yang begitu berharga di sini. Sebagai balasannya, aku akan memberimu kematian yang cepat. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Terdengar suara tawa tua, dan seorang lelaki tua di depan berjalan keluar, memancarkan aura agung kemana-mana, menyebabkan kehampaan sedikit bergetar. Di samping lelaki tua itu, ada seorang lelaki setengah baya dengan niat membunuh di wajahnya. Dia menatap Ling Xiao dengan ekspresi dingin. Su Liang Cheng dan He Qing. Ling Xiao mengenali kedua orang ini sekilas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.